Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Mari kita belajar Cara memotong sawit tinggi yang semak Pokok hantu berselimut Macam ini Macam rumah terenggiling Semakeng Tuh hasil pembersih Wah babon Terus ekstra sabar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Masih ada guys Satu pokok hampir Enam tandan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 3, 5, 7, 9 selamat menikmati satu pokok coba kira satu, dua, tiga, empat, lima, enam tujuh, delapan, sembilan, sepuluh lepah pun bersepah tengok babon ini satu dua tiga empat, lima enam tujuh, delapan, sembilan sepuluh memang boleh tahan kalau macam ini satu pokok hampir satu tan tengok, dia punya sabit pun tajam dia tengok sekali tarik ini nama sabit bidor tengok tingginya atas pun habis tengah habis bawah lagi sambung itu atas pun habis habis bapetnya bawah masih ada sambung mantap mantap tengok buahnya super babon ini buahnya tumbang 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 guys karena pelepak ikut pipe mending lepaskan saja daripada bahaya ah pipe sambungan lagi bawah pun pakai sambungan tak semudah yang dibayangkan kalau pokok tinggi berdirikan pipe pun perlu perjuangan ini sekitar 65-60 kaki itu bawah belum habis kena tarik semua tengok terpenting terpenting harus ekstra sabar ini pokok belum pernah diambil ini pokok hantu berselimut ini yang dinamakan pokok hantu ini semaknya minta ampun tapi kita korek lah sayang buah buah babon lagi jatuh terjun bebas tengok ini bukan main tingginya ini kalau tengok dari video ini tak macam tinggi tapi kalau tengok depan mata ini pokok macam menara KLCC ini sawit pertanian umur 48 atau 49 tahun ini belum tumbang omur sudah tinggi pelepah sengkleh semak ini memang susah yang pernah pokok tinggi pasti pernah merasakan kalau pelepah sengkleh huuuh tebong keliling super babon buahnya ini dekat 80 kilo tengok tingginya pahe pun sampai berbelentung babon ini dekat-dekat 50 60 kalau yang tadi itu 80 oke dan terima kasih sekian untuk geng-geng semua kita sharing-sharing sehari-hari dekat kebun sawit biar tambah wawasan kita semua oke terima kasih